. Selalu ada kejutan di bursa transfer pemain termasuk di kompetisi dari Liga 1. . Setelah Gustavo Almeida ke Persija kini Junior Brandao penyerang Madura United ke Bayangkara FC. Penyerang asal Brazil tersebut gabung Bayangkara FC dengan status pinjaman hingga akhir musim. Baik Gustavo Almeida maupun Junior Brandao merupakan mesin gol andalan bagi timnya. . Sontak kepergian keduanya menjadi kejutan di bursa transfer paruh musim Liga 1. Namun bagi kami hengkangnya Junior Brandao dari Madura United lebih mengejutkan karena sebelumnya tanpa rumor. Total Junior Brandao torehkan 9 gol dan 2 asis dari 20 pertandingan bersama Madura United. . Gol Brandao ke Gawang Bali United kemarin sekaligus jadi gol terakhir Brandao untuk Madura United. . Faktor non teknis di Tenggara menjadi alasan hengkangnya Junior Brandao dari Madura United. . 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 Lukas Frigiri jadi pemain baru kedua Madura United di bursa transfer pemain paruh musim. Sebelumnya Madura United sudah lebih dulu datangkan mantan penyerang Bali United Lerby Eliandri. Nampaknya Lerby Eliandri disiapkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Junior Brandao. Madura United belum memastikan apakah Lukas Frigiri jadi rekrutan terakhirnya. Bursa transfer pemain paruh musim akan resmi ditutup besok, 28 November. Tugas berat kini menanti Mauricio Souza untuk membawa Madura United bangkit di tengah situasi yang tidak kondusif. Terima kasih telah menonton!